Halo semuanya Hari ini saya akan membuka Box event ya teman ya Box eventnya apa ya Ini box event yang Dungeon ya teman teman ya Kita dungeon tuh dapat box ini Dungeonnya di piramid Di hall sama Itu ya fire temple ya Ini kemungkinan kita bisa dapat Ruby itu 10 Ruby tapi kemungkinannya 0,02 Nah ini Ruby 1 Ruby 3% 2 Ruby 2% ini kemungkinan Sering dapat lah ya Kalau kemarin saya buka itu Dapatnya ya ini 15% Ini Imprinting ini Tapi butuh juga sih gak masalah Yang gak butuh itu kayak Persona ini terlalu banyak ya Run of essence ini butuh juga lah Gak apa-apa Oke langsung saja apakah kita buka Sekitar seratusan lebih kita Bisa dapat Ini semuanya ya Kalau ini anggap aja 100 box dapetnya ini semua langsung Dapet 10.000 rupiah kita Bro Tapi kalau dapetnya 2 rupiah 200 rupiah lumayan lah ya Buat farming Soalnya sekitar 4 jam tuh kita bisa Dapet hampir 50 box ya teman teman ya Oke langsung saja kita Coba buka ya teman teman ya Ini disini Kita buka satu-satu dulu ya Habis itu nanti 100 langsung kita buka serentak ya Ini ada 7 Kita buka santai dulu ya 7 biji Oke Lumayan lah Ditukar sama run ya Kampret Persona Nah ini Imprinting lumayan ya Buat reset Imprinting yang gak butuh Itu dapetnya Bon atau Anu ya Kalau gak bon Wah bon Kampret Kalau gak bon Lumayan dijual Wah lah Personal lagi Imprinting lagi Kebanyakan nih Dapetnya ini-ini aja ya Langsung saja kita buka 100 biji ini Apakah kita dapet rupiah atau enggak Kalau dapet rupiah Worth it banget ya Oke Langsung kita buka ya Ini dapetnya Oh disini ditulis ternyata Ini ada normal Equipment Dengan 50 sampai 70 Ini juga yang saya harapkan ya Teman-teman ya Kita buka aja Langsung 110 Oke Bismillahirrahmanirrahim Hatshah Wuhuu Ini reset crystal bone Lumayan ya 10 rupiah Kita dapet 1 Polis 1 Mage Kampret Tapi dapet 3 Dragon factor Dapet 1 5 rupiah Dapet 1 Deluxe box archer Dapet 4 Kenapa Kenapa kok archer Deluxe armor box Dapet 1 3 rupiah Dapet 2 Deluxe armor box Assassin Dapet 2 Oke Kita langsung buka ya Teman-teman Ini 1 rupiah Dapet 3 Ternyata kemungkinan Rubinya keluar Sangat kecil Ini yang paling banyak Ya ini Renaissance Dash Persona Sampai 1472 Mabel of printing 55 Oke Sekarang kita buka boxnya Apakah kita akan Beruntung ya Dapet opsi itu 65 ke atas Biar kaya Kita juga pengen kaya Oke Kita buka yang Ini ya Oh ini Assassin ya Kita buka Ada 2 biji Oke Dapet katar Wipon soalnya ya STR Physical attack Oh Lumayan ya 59 ya Lumayan ini Tapi sayangnya Bon bro Oh Dibuat itu aja ya Agri Kampret Keluarnya Bon Kalau enggak Bon Ini lumayan Ini Sayang sekali ya Kenapa harus Bon ya Ini dapat Headlem Fit agi 67 Kenapa harus Bon Bro Bro Tajaran Ini dragon Factor Dapat apa Senjatanya Fit magic attack Increase 63 Kampret Sayang ya Bon ya Ini Bon juga Kampret Bon Ini Mage Bon Bisa Nes 60 60 Ke atas Sebenarnya Magic attack Increase Wah Yante Critical Head Yante Magic 57 Lumayan Sebenarnya Ini Archer Aduh Kenapa Kenapa Harus Bon Critical Damage 59 Opsi Wah Hiki 62 Keren Ini Sebenarnya Aduh Kenapa Harus Bon Ya Ada 64 Physical Attack Kampret Nih Alah Bon Tidak Bisa Dijual Rupi Rupinya Ini 3 Rupi Dapat 2 Lumayan Lah Ya Rubinya Ini 5 Rupi Yang Dapat 3 1 Rupi Dapat 3 Bro Tapi Lumayan Lah Tapi Sayangnya Ini Keterak Bon Ini Tak Kirain Gak Bon Ternyata Bon Ya Ada Tapi Lumayan Kita Dapat Inprinting Inprinting Turus Sama Ini Lumayan Buat Di Extract Jadi Mana Oke Teman Teman Itulah Tadi World It Apa Menurut Kalian Seperti Apa Kalau Menurut Saya World It 4 Jam Kita Dapat 50 Box Mungkin Saya Farming Itu Lagi Ngumpung Lagi Event Nyari Ruby Ya Sekalian Nyari Equipment Bon Tidak Apalah Kalau Dapat Nanti Bisa Buat Itu Enchant Option Oke Teman Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Kalian Dan Kalian Dapat Apa Yang Paling Bagus Silahkan Klik 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 Silahkan Komen Bawa Jangan Lupa Klik Tombol Like Dislike Bagi Yang Tidak Suka Dengan Video Saya Tidak Apa Dan Jangan Lupa Komentar Bagikan Ke Teman Kalian Dan Satu Lagi Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Untuk Menyukung Channel Saya Agar Lebih Bergembang Lagi Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye